4 Cara Mengatasi Penyakit Pada Tanaman Tomat Yang Wajib Diketahui Budidaya tanaman merupakan salah satu kegiatan yang memiliki banyak manfaat. Terbukti, selain memperoleh keuntungan ekonomis dengan menanam tanaman kita juga bisa memperoleh manfaat kesehatan serta mampu melatih keseimbangan emosional kita. Tidak hanya sampai di situ, membudidayakan tanaman juga mampu meningkatkan kecerdasan otak dan menambah kreativitas. Hal ini terjadi karena banyak hal yang harus dilakukan dan dihadapi ketika Anda menanam suatu tanaman. Di antara sekian banyak jenis tanaman Anda pasti mengenal tanaman tomat. Buah tomat seringkali kita jumpai pada masakan karena ia memang bisa dipakai untuk berbagai Keperluan memasak Cara Mengatasi Korisa Pada Unggas Bukan hal yang baru jika tanaman tomat tibu didayakan. Tidak hanya di ladang atau pedesaan. Kini bahan kita bisa menjumpai masyarakat kota yang menanam tom di pekarangan rumahnya. Kali ini kami bukan hendak mengajarkan cara menanam tomat. Sebelumnya seperti cara menanam tomat hidroponik dan cara menanam tomat dalam polibak. Anda tentu tahu bahwa salah satu kendala dalam budidaya tanaman tomat adalah serangan hama dan Penyakit Tanaman Tomat Sekarang kami akan mengulas cara mengatasi penyakit pada tanaman tomat. Beberapa penyakit tanaman tomat yang paling sering adalah busuk daun, busuk buah, bulai dan layu fusarium. Meski demikian sebenarnya masih banyak lagi penyakit yang lain hanya saja kasusnya tidak begitu. Hebat! Mari kita kenali dan kita bahas satu persatu penyakit tanaman tomat dan bagaimana cara mengatasi Penyakit tanaman tomat tersebut Cara mengatasi cacar buah melon 1. Cara mengatasi penyakit busuk daun pada tanaman tomat Pada budidaya tanaman tomat Busuk daun merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh kalangan petani karena mampu menurunkan produksi tanaman tomat secara drastis. Penyakit busuk daun pada tanaman tomat biasanya disebabkan oleh cendawan patogen. Namun ternyata ada juga busuk daun tanaman tomat yang disebabkan oleh infeksi bakteri Santominas. Vesikatoria hanya saja kasus ini lebih jarang terjadi. Penyebab utama busuk daun tanaman tomat dan yang paling sering adalah karena infeksi cendawan. Pitopthora infestans Cendawan ini akan menimbulkan berca kecoklatan pada area daun lalu sekitarnya menjadi kuning dan akhirnya sebagian besar atau bahkan seluruh daun menjadi busuk. Jika tak segera ditangani penyakit busuk daun dapat mematikan tanaman tomat. Cara mengatasi busuk daun pada tanaman tomat ialah dengan menggunakan fungisida kontak berbahan. Aktif mancozep yang disemprotkan 2-4 hari berturut-turut lalu disambung fungisida sistemik berbahan. Aktif metalaksil untuk pengobatan dari dalam Agar tidak terjadi serangan terlalu parah maka sebelum terjadi serangan sebaiknya Anda melakukan. Langkah pencegahan Langkah pencegahan terbaik untuk busuk daun pada tanaman tomat adalah dengan menggunakan fungisida. Sistemik berbahan aktif metalaksil setiap 10 hari sekali dan menggunakan fungisida kontak mancozep. Setiap 5 hari sekali. 2. Cara mengatasi penyakit busuk buah pada tanaman tomat Penyakit busuk buah pada tanaman bisa disebabkan oleh 3 hama yakni serangga, jamur dan bakteri patogen. Mari kita ulas lebih lanjut satu per satu. Serangga patogen Hamas serangga penyebab busuk buah tomat yang paling utama adalah lalat buah. Sedang yang secara tak langsung ialah ulat yang memakan sebagian kulit dan daging buah. Lalat buah akan menyengat buah dan meninggalkan telurnya yang kemudian akan menetas menjadi larva. Dan memakan daging buah dari dalam. Untuk mengatasi penyakit tanaman tomat karena serangga ini tentu kita harus menggunakan insektisida sistemik maupun kontak. Jika Anda sudah menemukan gejala serangan, Anda harus segera melakukan penyemprotan insektisida kontak dan sistemik. Untuk kontak sebaiknya gunakan bahan aktif sipermetrin dan sistemiknya gunakan bahan aktif metomil. Jamur patogen Hama jamur patogen penyebab busuk buah pada tomat adalah antraknosa. Candawan ini memang menyerang banyak jenis tanaman buah. Gejalanya ialah terjadinya bercak. Lesi Busuk berwarna coklat atau kehitaman dengan pola melingkar dan memiliki mata di tengahnya. Cara mengatasi serangan antraknosa pada tanaman tomat ialah dengan menanam benih unggul yang toleran antraknosa serta menentukan tanggal tanam tomat agar panen buah tidak jatuh di musim. Penghujan Cara mengatasi penyakit tanaman tomat ini adalah jika Anda menemui gejala serangan antraknosa pada tanaman tomat Anda maka sebaiknya Anda segera menyemprotkan fungisida berbahan aktif propinep. Selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu semprotkan fungisida berbahan aktif azol. Bakteri patogen Banyak sekali jenis bakteri yang menyebabkan busuk buah. Namun pada buah tomat karena posisi buah menggantung maka serangan bakteri tidak akan begitu hebat. Hanya saja bakteri seperti Santominas vesicatoria yang tadinya hanya menginfeksi daun dan batang. Apabila ada bagian kulit buah yang terluka maka ini bisa menjadi jalan masuk utama bagi bakteri. Untuk menginfeksi buah tersebut dan membusukannya. Hal ini biasanya merupakan tindak lanjut dari serangan ulat. Untuk mengatasi penyakit tanaman tomat ini Anda bisa menggunakan bakteri sida berbahan aktif streptomycin atau tembaga hidroksida. 3. Layufusarium Layufusarium Untuk penyakit layufusarium merupakan penyakit yang paling susah diatasi jika sudah terjadi serangan karena hingga saat ini belum ditemukan cara mengatasi penyakit tanaman tomat yang satu. Ini Belum ada fungisida kontak maupun sistemik yang efektif untuk mengatasi serangan layufusarium yang sudah terjadi pada tanaman. Tanaman yang semula sehat akan nampak layu di siang hari dan sekitar 7-10 hari maka tanaman akan mati. Mati Pencegahan merupakan langkah paling efektif hingga saat ini yakni dengan menerapkan aplikasi trikoderma pada pupuk dasar bedengan serta melakukan pengkocoran trikoderma dengan rutin. 4. Bulai Daun Gemini Bukan hanya tanaman cabai dan jagung saja yang mudah terserang bulai daun. Namun tanaman tomat juga berpotensi terserang bulai daun. Gejalanya mirip sekali dengan bulai daun pada cabai. Untuk mencegahnya sebaiknya Anda menanam varietas tomat yang tahan virus gemini. Dan untuk mengobati tanaman yang sudah bulai maka gunakan bahan aktif hidroksibensuat. Inilah 4 cara mengatasi penyakit pada tanaman tomat yang wajib diketahui. Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!